Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua dalam melebatkan tanaman timun teman-teman ya nah ini tanaman timun kita teman-teman ini benihnya timun mirah alhamdulillah timun mirah ini sudah berbuah teman-teman ya lumayan juga ini buahnya sudah mulai berbuah nah ini pagi ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara melebatkan buah timun teman-teman ya nah yang pertama tentunya admin punya teknik tersendiri ya untuk yang ini ini admin sengaja tidak ikat ke lanjaran teman-teman ya karena admin ingin mengharapkan tunas air tunas air yang tumbuh ini bisa menghasilkan buah teman-teman nah ini ini dalam satu pohon ini sudah muncul tunas air satu dua tiga empat ya nah ini sudah ada empat tunas air sehingga kita walaupun cuma nanam satu ini bisa jadi punya lima pohon timun dan dari tunas air ini sudah bisa kita lihat berbuah nah ini adalah satu trik admin agar timun berbuah lebat caranya tidak dipasang ke ajir dulu ya tidak dirambatkan dulu tapi dibiarkan saja dulu sampai seperti ini sampai tumbuh tunas air nah setelah tumbuh tunas air ini baru kita rambatkan ke lanjaran teman-teman ya nah ini tips yang pertama nah untuk tips yang kedua admin lakukan pemangkasan ya pemangkasan daun di ini daun batang utama teman-teman ya cara memangkasnya ini seperti ini kita buang daun-daun di batang utama tiga daun atau empat daun teman-teman ya nah ini admin akan buang empat daun ya nah ini empat daun ini kita buang tujuannya supaya nutrisinya yang tadinya di daun akan pindah ke batang dan pindah ke buah teman-teman ya nah ini tips yang kedua ya yang pertama tadi kita membiarkan timun ini tidak merambat kelancaran supaya tunas airnya banyak sehingga kalau tunas airnya banyak maka buahnya banyak dan yang kedua kita buang daun bawah ya empat daun nah ini adalah salah satu tips admin dalam melebatkan buah timun teman-teman ya selain metode yang 15 hari lalu dengan metode pangkas pucuk ya tapi ini admin akan share ke teman-teman semua metode lainnya agar melebatkan buah timun yaitu salah satunya dengan cara seperti ini ya membiarkan dulu tidak merambat kelanjaran setelah mentuk tunas air baru dirambatkan ke lanjaran teman-teman ya nah teman-teman untuk yang kedua tadi itu memangkas daun-daun tua setidaknya empat daun kita pangkas teman-teman ya nah untuk yang selanjutnya ini kita lakukan pembumbunan ya menurut admin sih kita harus lakukan pembumbunan teman-teman pada akar ini ya supaya akarnya ini ketutup tanah teman-teman ya nah ini kalau punya pupuk kompos bisa ditutup dengan pupuk kompos ya proses pembumbunan media tanamnya teman-teman ya bisa ditutup dengan pupuk kompos di sekitar ininya di sekitar perakarannya nah ini juga salah satu cara dalam melebatkan buah timun karena ini dari ruas daun ini teman-teman ya nanti ini akan tumbuh akar teman-teman ini perlu kita timbun ya perlu kita urug supaya batangnya ini ketutup tanah teman-teman ya contohnya seperti ini teman-teman nah ini langkah ketiga dalam melebatkan buah timun teman-teman ya nah untuk langkah selanjutnya teman-teman ya kita lakukan pemupukan teman-teman ini admin contohkan kita akan lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk bionuklir ya bionuklir dari ini ganda silbe dan kibro yang kita fermentasi menggunakan air jakabat teman-teman nah ini untuk dosisnya kita gunakan satu gelas atau 200 ml per 10 liter air teman-teman ya nah ini kita kocorkan teman-teman ya pada tanaman teman-teman per pohonnya ini satu gelas teman-teman ya nah pengocoran ini di rolling ya 3 hari sekali 3 harinya menggunakan ini ionuklir ganda silbe 3 hari berikutnya menggunakan kalsium teman-teman ya digonte ganti aja nah teman-teman bagi teman-teman yang tidak punya pupuk seperti ini bisa menggunakan kno3 putih 2 sendok npk16 5 sendok ya kocorkan per 10 liter air ini kocorkan pertanamannya 1 gelas teman-teman ya dan bagi teman-teman yang mungkin pengen lebat bunga dan lebat buah bisa menggunakan mkp untuk penyeprayannya atau penyeprayannya bisa juga menggunakan gandasil ya kalau tidak punya fermentasian air jakabah seperti ini bisa menggunakan gandasil B 1 sendok untuk aplikasi spraynya per tanki ya nah teman-teman ini langkah-langkah dalam melebatkan buah timun ya yang pertama tadi kita biarkan tidak merambat dulu kita mengharapkan tunas air kemudian untuk langkah berikutnya kita buang 4 daun bagian bawah 4 daun bagian bawah kita buang kemudian yang ketiga lakukan pembumbunan seperti ini kemudian rutin melakukan pemupukan dengan kalium dan diroling dengan kalsium teman-teman nah ini untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan pengikatan ya karena sudah ini teman-teman ya sudah waktunya kita lakukan pengikatan ini kita akan ikat teman-teman ini kita sudah punya oh ini sepertinya patah teman-teman ini biar kita stack aja teman-teman ya ini kita ikat disini aja untuk tanamannya ini kita rawat yang tunas airnya aja teman-teman ini di depan rumah jadi ini mungkin kena ayam teman-teman ya nah ini cara kita melebatkan buah timun teman-teman ini nanti akan merambat teman-teman ya setelah kita lakukan seperti ini dengan banyak buah seperti ini teman-teman ini buahnya banyak banget teman-teman ya bisa teman-teman saksikan ini ada berapa ini dari tunas airnya aja lebat teman-teman ya oke teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan video ini semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman teman-teman semuanya jadi nantinya teman-teman bisa mencoba teknik ini teman-teman ya ini alhamdulillah lebat buahnya teman-teman untuk pengupukannya ini kita menggunakan ini ya menggunakan pupuk semi organik ya dengan jakabak yang dipermentasi dengan pupuk-pupuk sintetis juga ya ada dengan NPK-16 ada dengan urea ada juga dengan SP-36 dan KCL teman-teman nah untuk fase PGT-tip kita juga punya NPK-bakter ya untuk pertumbuhannya kita fermentasi NPK-bakter maksudnya pupuk NPK-16 gitu dipermentasi dengan tanah hutan waktu itu dan air kelapa teman-teman ya nah teman-teman ini seandainya ini tidak patah ya tidak patah seperti ini ini bisa kita ikat padahal ini lebat teman-teman ya nah ini buahnya ada dua ini dobol-dobol ini dari batang utama aja ini berbuah teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan untuk yang ini ini akan admin stack aja nanti ini kita akan stack di tempat yang berbeda terpaksa kita stack ini teman-teman karena ini patah teman-teman ya nah ini ini jadi tiga pohon nanti ini akan kita stack teman-teman ya untuk yang ininya admin akan melanjutkan untuk perawatan yang lainnya teman-teman ya terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati